Jangan sampai penggunaan jasa, dan kami sudah menggunakan channel pendidikan inovasi yang sedikit ada uba, ya Bia Cukai malah masih. Begitu-begitu, ya. Saya berpenggunaan jasa. Tapi Bia Cukai sudah mengimbangi, malah mungkin lebih baik kalau menurut kami ya. Tapi, karena teknologinya juga sudah muftahir, sudah IT, sudah petarlas juga. Mungkin kalau sering-sering begini, kami juga akan tutup pabrikitas yang ini. Bia Cukai sudah. Ya, itu sudah. Halo, kamera di sana. Oke. Halo, sahabat BJ. Oke, kembali lagi dengan Beka Rostock. Kontesnya, Bia Cukai Pocan baru. Duh, ini antara gerak sama excited gitu. Jadinya, kebobius. Berapa? Apa yang-apa yang itu? Pasal di tarik. Hari ini, kita mau ngobrol sama narasumber yang sudah pasti seru lah. Kalau tidak seru, tidak akan dipanggil di podcast. Besar. 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 Yang ditunggu-tunggu, sudah lama sebenarnya ya. Sudah lama banget. Kalau tidak salah, ini kita sempat ngobrol-ngobrol sudah 2 tahun lalu. Sudah sebetulnya. Itu maksudnya, Cepat. Saya berapa di sini. Sudah lama di sini. Saya mau cuman tiga nggak? Besar. Setelah sama saya. Kamu nggak mau? Ada Gerson. Masullah. Tak ada. Sudah lama di sini. Itu 2 tahun lalu. Saya uang. 2 tahun lalu itu caranya mengenang. Mau ada acara MI. Berhubung ada pandemi. Jadi, mundurnya 2 tahun. 2 tahunnya diulang-ulang. nah jadi makin penasaran ya kalian mau ngomongin apa kali ini yang pasti saya hari ini ditemui sama Pak Ney para seksi atau interna update selamat siang ya siang boleh lah kalau nonton nama aku bukan berarti dengan yang kepala seksi K.I. jadi yang seru-seru aku enggak itu sekarang gak seru-seru enggak bukan ternyata itu sahabat pekabat oh iya tadi sudah diselapannya sahabat iya kita sama jadi ini enggak tamu-tamu kita narasumber kita hari ini nanti biar berkenalan sendiri aja monggol silahkan Pak Pak Hendra Pak Hendra dan Pak Hasan Ibu selamat siang selamat datang di Bia Cukai Pekandaru siang kita ngobrol-ngobrol di podcastnya Bia Cukai Pekandaru luar biasa deh pertanyaannya jangan sulit-sulit ya Ibu usah oke oke kita mesti mengutipkan terima kasih banyak nih sama sumber kita dari dua jam perjalanan pak dua jam perjalanan itu di sekat-sekat lagi pak langsung di sekat-sekat lagi 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 hampir nyasal tadi pak waduh untuk ada Dela yang gaya-gaya udah sampai dimana bang udah sampai dimana tapi tadi apa penutupan jalan sekat-sekat lagi aman ya pak ke surat pedas aman tapi gak bisa lewat juga bu ya mungkin ya kita tahu sedirikan di Bia Cukai Pekandaru berdasarkan komponatnya di Bia Cukai sebenarnya kemarin ternyata ya kita masih leporkan ya di kota Bia Cukai Pekandaru mungkin kalau di di Palawan itu kalau gak salah udah turun ya level 3 tapi nih kita ternyata ya masih nganti ya gak terlalu lama lagi soalnya ya mobilitas kita akan terlalu lama juga jadi kita bisa sangat lama berdasarkan benar-benar cepat berakhir ya benar-benar cepat berakhir ya benar-benar cepat berakhir ya benar-benar cepat berakhir ya kita selesai ya ya baiklah yang kenal Pak Masan Pak Hendra itu biar gak cuma kita aja ya ya jadi silahkan coba dari kami mengundang ini dalam langkah apa Pak nih apa ya dengan pendapat dari pengguna jasa ini pengguna jasa dari Bia Cukai Pekandaru menggolak disampaikan siapa terus maka gak diubah perusahaannya apa terus kita kita disini kerjasamanya di bidang apa oh oke terima kasih Ibu Haji sama Pak May seperti yang disampaikan saya adalah dari apa namanya dari salah satu pembina jasa PT Rio adalah Pak Inpetor yang berada di panggala Uji yang mana kegiatan kami ekspor impor adalah melalui kantor pelayanan bukan baru jadi setiap hari kita tuh berinteraksi langsung dengan apa dengan beberapa beberapa yang ada di sini berkamer di sana ya sama yang di anggar gitu ya berarti ekspor dan impor dia sekaligus TPD Ibu TPB salah satu fasilitas yang diberikan oleh Polintang melalui direkot Bia dan Cukai kami juga terima kasih Ibu sudah diberikan fasilitas oh sama-sama sehingga sampai saat ini kami masih menggunakannya dengan baik nah RATP ini bergeraknya di bidang apa industri-nya apa gitu atau apa usahanya main bisnisnya gitu apa utamanya RATP sebetulnya di bidang manufaktur jadi manufaktur dari kayu menjadi pap dan kertas kemudian ada satu lagi pap bu hasil produksinya yang baru itu viskos viskos itu seperti serat benangnya dengan bahan baku yang sama dengan bahan baku yang sama teknologi teknologi itu pembangkannya tadinya kertas sekarang viskos tapi itu dari bahan yang sama dengan bahan yang sama jadi selat kali ini Pak yang diolak dengan teknologi tinggi kemudian menghasilkan viskos viskos ini merupakan bahan baku kain tekstil jadi mungkin harapnya ke depan kita juga akan menghasilkan kain apa itu nah itu yang akan diekspor? itu akan diekspor yang viskosnya sudah diekspor tinggalnya pengumpangannya jadi mungkin bertahap ya bertahap pelan-pelan sambil kita melihat peluang-peluang yang lain seperti itu jadi sangat banyak hubungannya dengan biar ada cukai kak tapi ke depannya masih banyak lagi kemungkinan yang bisa jadi yang mau di apa mau dikembangkan lagi ada seperti karton ya Pak Hentra ya itu paperboard jadi karton yang mudah didaun ulang itu kalau misalnya kita pernah lihat di itu ada paperboard yang 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 terus di 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 itu ya tapi di itu tadi ya sorry saya tadi udah apa apa jadi seperti itu ya seperti memang pengembangan teknologinya kemudian apa produksi produk-produk yang dihasilkan memang semakin beragam ya selama ini kita mungkin mengenalnya dari kayu itu diolah kemudian sebagai terpas atau tisu bisa jadi serat kain atau tispos tadi kemudian bisa jadi kain terganti kain yang umum ya benar ya itulah kalau enggak ikuti teknologi yaudah enggak bisa dikinkai kita inovasi-inovasi ini diperlukan seperti biaya kita sebenarnya kita selalu berusaha mengikuti perkembangan teknologi perkembangan terutama kebutuhan dari pengguna di kita sendiri ya enggak sampai pengguna saja tadi sudah pengguna teknologi dengan inovasi yang sebenarnya lupa ya biar cukai makasih begitu ya tapi biar cukai sudah mengimbangi malah mungkin lebih baik kalau menurut kami ya karena teknologinya juga sudah sudah muktahir sudah IT sudah terlis juga mungkin kalau sering-sering begini kami juga akan tutup terkotasnya terlis juga semakin semakin mengurangi penggunaan langsung kita harus berinvestasi ke yang lebih baik terjadah memang terlis juga semakin mengurangi penggunaan berbiasa terus ini sama Bia Cukai hubungannya berapa lama? apa ya kerjasama terus interaksi sama Bia Cukai itu berapa lama? kalau dihitung itu dari 91 sudah mulai semenjak kita baru membangun diri ke pabrik di pabrik itu sudah sudah langsung berhubung ke pabrik ke pabrik ke pabrik ke pabrik itu pertama kali pabrik ke pabrik jadi di EPP ke pabrik itu konstruksi itu itu langsung berhubungan Bia Cukai itu fasilitasnya berapa berapa yang berhubungan dengan master list master list dari BKPM berarti dari awal mau berdiri sudah difasilitasi sama Bia Cukai ya oke berarti berarti memang sudah melupakan dari saat itu masih Bia Cukai itu berarti memang dari mulai konsumsinya sudah langsung berhubungan dengan Bia Cukai karena mayoritas bahan-bahan untuk konstruksi mesin-mesin itu kan diimpor Pak Hacan yang Pak Hacan waktu itu sudah belum berhubungan sebenarnya Pak Hacan dan bidang tugas yang ditangani di saat itu sebagai apa? Pak Hacan saya di terapipi sebagai eksim eksim kondikator untuk pengurusi yang berhubungan dengan X-Y-Bot dengan Fakrat Bia Cukai dengan yang lain-lain yang berhubungan dengan ini dan ini sudah saya jalan ini kurang 8 tahun sebelumnya saya di bidang lain dan eksim tapi kalau Pak Hacan sudah lebih lama Pak saya sih 2005 jadi sudah menangani ya sekarang sudah tambah banyak pekerjaannya jadi kalau dulu hanya Bia Cukai sekarang ada dinase perindustrian perdagangan yang untuk COO itu kita kan kalau jual kertas harus ada sertifikat origin yang diminta oleh pembeli supaya menghemat Bia masuk di negara penerima jadi masih berkaitan kemudian ada keragina kebun-kebun-kebun ya sejauh ini seperti itu Pak berarti layanan yang diberikan sama Bia Cukai sudah lama dinikmati sama Pak Pak Hasan sama Pak 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 Hasan dan Pak Anda ini sehari-hari ini selalu berintasi dengan kami terus pelan yang sering diminta itu apa Atau yang langsung yang langsung ya kalau untuk saat ini yang sering diminta itu perizinan taruh perizinan selat menyurat kemudian semacam pengajuan dokumen secara online itu kan setiap hari baik yang mau ekspor maupun impor ataupun yang pemasukan dari domestik Pak maka itu perizinan secara insidentil Pak seperti itu itu dari segi bahaya kalau fasilitas yang dipunya RAPT apa kami menggunakan fasilitas kawasan berikat kawasan berikatnya pertama PT RAPT tapi dalam kawasan berikat ini ada beberapa PDKB lagi Bu grupnya ada sekarang ada 10 PDKB 10-10 nya kawasan berikat 10-10 nya berada di dalam kawasan berikat jadi yang lainnya itu sebagai pengusaha dalam kawasan berikat dalam satu PDKB sebenarnya saling menunjang satu grup ini saling menunjang ada yang nyaklai energi ada yang nyaklai bahan baku yang nolong seperti itu ya kamu mungkin apa kamu mungkin ini itu ya kamu mengurusin ini tapi dalam satu kawasan satu kawasan kemudian satu grup juga disaring untuk seperti itu dan semuanya berurusan sama B2 yang kasih semuanya dan kami berdua yang urusnya kesemua ada banyak diurusin kedua doang iya luar biasa dari segi tadi kan itu jenis-jenis kalau dari segi volume layanannya sendiri bagaimana saya dengar PPRA PP ini salah satu perusahaan yang tersalah mungkin di profesi yang mungkin dari segi yang pasti luar biasa sekali kalau untuk kepalyangan itu setiap harinya ada sekitar 150 dokumen kira-kira kira-kira ya pak mungkin ekspor mungkin ada sekitar 50 impor 50 yang dokumen-dokumen yang lain itu ada 150-200 gitu setiap hari itu rata-rata satu jam itu 15 dokumen kalau banyak 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 lumayan banyak bu karena kami juga mendapatkan pertanyaan dari KC bukan baru banyak sekali dokumen ekspornya jadi mungkin karena melihat sistem ekspornya setiap hari ada 30 dokumen kontenernya hampir 300 jadi pertimbangannya kan kalau yang ekspor yang dilihat kan nomor kontenernya MPE-nya berapa gitu ya bisa ditambah dengan beberapa perusahaan lain yang sejenis lah kalau ada beberapa yang hampir sama hasil produksinya berapa seperti ini berarti memang apa ya intensitas interaksinya ini dia sama kita ya Pak May ya dengan jumlah untuk UNS di dunia banyak setiap hari ya semakin lalu ketemu tempat-tempat tempat melisanya itu terganggu nggak dengan pandemi gini kan sekarang ini layanan kayaknya banyakan online gitu ya itu terganggu nggak nggak ya tidak terganggu terganggu agar nggak ada masalah ya karena ya sendiri juga sudah menyiapkan perangkat sistemnya juga sudah memadai jadi sejauh ini so far so good gitu mudah-mudahan ya berimahkan teknologi ini sistem ini memang kadang-kadang ada peta-peta sendiri ya perasannya kita selalu berusaha sih memang seri juga ada kendala gitu mungkin ya kalau di aplikasikan kita kadang-kadang sangat tergantung dengan jaringan dengan listrik selama ini sempat nggak sih sistem-sistem kita itu menjadi masalah bagi bagi perusahaan sendiri sempat tapi karena respon yang sangat baik dari kantor pelayanan itu semua masalah itu cepat terasa terasa seperti contoh kalau ada jaringan down sistem error gitu ya selalu ada opsi-opsi untuk di pelayanan samping gitu misalnya melalui manual gitu pak jadi selalu ada apa namanya otomatif solusi yang lain untuk tidak menghambat kegiatan kami jadi itu sangat-sangat membantu sekali terus memperbaiki diri gitu ya terus nah kalau dari pengenai jasa sendiri ini RATP sebagai wakilnya karena menurut pengenai jasa sendiri perbaikan-perbaikan yang selama ini yang kita lakukan yang dia juga lakukan menurut RATP gimana maksudnya itu ah ini masih apa ya masih lambat banget sih gitu harusnya dengan dengan pengenai jasa yang segini banyak perbaikannya masih cepat dong atau gimana gimana sebab kita dijelaskan bu tapi juga memahami bahwa sistem itu ada suatu ketika terganggu nah yang kami pahami sesuai dengan apa diskusi kami dengan tim Bia Jukai Bikan Baru kalau ada sistem itu kan mungkin dari kantor pusat dari pusat servernya jadi mungkin dari Bia Jukai sendiri disini pun ada apa ada keterbatatan untuk menginfokan ke IKC jadi kendalanya sih sebanyak itu jadi mungkin ada butuh waktu untuk melaporkan ke kantor pusat terkait dengan gangguan gangguan itu saja tapi secara umum bisa teratasi dengan yang tadi saya katakan bahwa ada alternatif solusi begitu kalau layanan lain maksudnya mungkin layanan informasi atau atau layanan apalah mungkin diakbar gitu kan wah ini kita belum tahu nih yang baru apa di Bia Jukai atau ada mereka kita untuk mendapatkan informasi itu harus bagaimana gitu kenapa ini kan bidangnya gue lagi nih yang langsung berikan informasi memberikan penyeluhan jadi biar ada perbaikan itu tidak hanya mungkin di sistem aja tapi di layanan lain juga kita perlu mungkin ada perlu perbaikan lagi gitu ya mungkin kalau dari segi pelayanan yang kami rasakan selama ini sudah lebih dari cukup cuma kan ada mungkin ada kendala-kendala di lapangan yang kurang apalah yang kurang tersampaikan dengan baik jadi kadang-kadang kita kan enggak 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 memahaminya prosesnya sebenarnya gimana tapi selama ini kita sebelum ada pendidikan ini kita setiap tahun ada mengundang dari kantor pelayanan atau dari takwil atau dari susah untuk mengadakan refresh training sebelumnya itu di era kita tapi saya juga kayaknya dulu pengen diundang pesanan tapi belum jadi-jadi ibu kan tidak terkenal dengan pandemi jadi tidak bisa di kita berniat buat sosialisasi ke expatriat itu pas bulan apel tahun yang bulu tahun 19 19 ya mas ya bukan 2020 19 19 ya tapi 22 tahun jadi ibu bilang 22 tahun 2 tahun kalau kalau langsung lupa iya orangnya 29 tahun sisi ingat iya betul nah itu memang kita kayak gitu ya maksudnya ada ada sosialisasi ke kita langsung disana entah untuk peraturan entah untuk apa sih pengetahuan di peraturan baru ada yang baru ada yang pindah bagian jadi kita sangat apa ini sangat mengharapkan kami untuk di langitanya refresh training gitu disana ada sistem program juga ya enak lah maksudnya nanti kalau pandemi udah kelam udah ibu masih disini ha 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 oke nih mau ibu undangan tak ada gitu atau pindahan saya pandemi nya segera keakhir wow gitu kalau di RAPT sendiri itu kan ada pegawai DQP yang di 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 sana nah itu gimana tuh menurut RAPT sendiri ini kan mereka kewakilan dari Sambal ya dari RAPT disini sementara RAPT itu di Paklo DQG dimana dari sekitar 2 jam ya kan untuk memudahkan memang pelayanan kita itu ya kita adakan kita tepatkan untuk kita disana ya untuk melayani secara langsung di konsepnya RAPT nah sebagai kewakilan kami yang disini kesan dari mungkin Pak Hendrik atau Pak Asan yang langsung saya ketemu dengan mereka itu disana selama ini bagaimana selama ini saya baik teman-teman kita di Hanggar itu kan lebih bersifat operasional jadi lebih intens kami ketemu mereka Pak walaupun di pandemi ini agak berkurang ya tapi secara umum sih oke terjawablah semua kendala-kendala kami apalagi operasional selalu bisa teman-teman di Hanggar menyelesaikannya dengan baik sama seperti halnya di kantor juga kalau ada bersifat administrasi Pak ya kalau di Hanggar kan lebih operasional jadi mungkin lebih lebih leluasa kalau di Hanggar kan teman-teman juga di rolling ya kalau enggak kata kita sudah saling memahamin apa namanya terfoksi masing-masing pernah mengalami kejadian yang mungkin paling terkesan selama Pak masalah masalah untuk edak menerbukan dengan kami gitu ada enggak sih pengalaman nyaku yang mungkin yang bagusnya ya paling terkesan atau pasal defender selama kita dengan level itu pesan yang terlupakan terlupakan kesan yang paling enggak terlupakan yang apa ya gini jadi kalau kita di proses operasional nababih itu kan kadang ada kendala-kendala yang kadang enggak atur itu enggak enggak diatur kita pasti akan bawa ke sini ini atau berharga untuk diskusi dan setiap ada permasalahan yang kami hadapi selalu ada solusi yang terbaik dari sini nah itu yang paling terbesar jadi enggak pernah step meskipun ada memakan waktu penyelesaiannya tapi secara umur ada bentuk ya bentuk oke lah itu 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 ya mungkin kalau saya denger denger tidak gini pelayanan kan bukan hanya dia juga ya Pakme ya jadi mungkin instansi lainnya juga mereka pelayanan memang suka ada tuh ada yang semua membandingkan gitu eh enggak ada ini enggak ada jawabannya enggak ada solusinya kalau dia juga enggak ya kalau dia juga enggak 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 kalau ada pertanyaan apa pertanyaan atau butuh informasi biasanya langsung ke PLI ya ke bidang yang baru lagi ya iya kadang ke PLI kadang ke pabrik pabrik ya oke ada ke hanggarin langsung ya eksponnya gimana eksponnya begitu ini langsung ada solusinya gitu jadi kami selalu dapat jalan keluar Pak iya kadang-kadang di pabrik itu kan minta segera nah gimana nih aturannya nah jadi kita harus langsung diskusi itu itu juga ya gunanya hanggar ada di sana jadi lebih cepat kita kemungkinan responde ya karena kita tepatkan 24 jam karena kegiatan erotis sendiri juga kan 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam oh gak boleh mati berapa mesin yang 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 berisah mungkin apa kalau boleh masyarakat bupatinya mungkin dapat kan juga saya gini dari dulu itu memang ada mesin dia beroperasi 24 jam kalau mesin itu bisa teriak mungkin dia teriak ya ada gak sih kayak gitu ada 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 jawab jawab operasionalnya ada jadi misalnya sampai satu titik tertentu berapa kilometer gitu ya kalau di mobil kalau di sana mungkin apa sih namanya RTM RTM lah gitu ya RTM tertentu itu akan di refresh bisa memilih tapi di maintenance jadi kalau di sana tuh misalnya tahun depannya 2022 kita sudah bikin skidul untuk perbaikannya apa-apa aja diperbaiki itu sudah diatur udah ada jadwalnya jadwalnya mesin ini 24 jam tapi sekian hari setiap setiap minggu setiap bulan gitu ya tapi planingnya dari tahun ini bukan dari pada saat itu kecuali ada kejadian di luar kejadian tiba-tiba masa waktunya udah gym udah rusak gitu ya Pak itu itu jualin aja saya apa ya pengen tau dong pegawainnya sendiri berapa sih yang yang kalau yang intinya mungkin sekitar 12 ribu yang inti tapi dengan gabung dengan apa namanya yang kontraktor atau satkom satkom itu 150 ribu 60 ribu 16 ribu 16 ribu 16 ribu ya tapi manfaat dalam kenyataan kenyataan penyataan juga misalnya tinggi dengan biasa jadi speech ya itu hanya yang yang di itu ya di total total yang masuk yang di ST sektor kita bilang sektor di lagi di lagi lagi ini kira-kira anda enggak saran atau apa sih yang mesti diperbaiki dari pelayanan BNK saya khususnya dari ketika di idea mungkin sudah baik ya sudah baik sudah ini enggak cuma mungkin fasilitas di kantornya jadi sepuluh bagi ya Oh panggil yang orang itu sama satu saya cadet lah ya saya ruang itu dari sarana kantor lah ya kalau pelayanan mungkin saya rasa udah kalau pegawainya sendiri ada ada masukan apakah yang tertentu yang semakin mungkin kita juga sebelumnya sebelum ditugaskan itu kan kita disini juga dipekalimu ada ada P2KP gitu kan jadi kita dipekalimu dengan peraturan sebelum ke reverse training di perangkat di sini P2KP ngomong-ngomong gala ini enggak ada apa panas juga nanti aja kalau saya sih sudah oke Pak kalau ya kantor mungkin perlu ada kemenangan lagi sedikit ya kantin kantin kan saya sering makan disana walaupun butang ini ya saran-saran buat apa di ruangan-ruangan segala macam ya nah terus untuk untuk kami bertransformasi untuk jadi yang lebih baik lagi terutamanya dalam rangka penguatan integritas ada enggak ini serius nih ini gongnya jadi paling lapang jadi vitamin ini sekarang ini sebagai parahnya buat ya ini enggak mau habis ini jadi Pak Henda dan Pak Hasan di Biasukai ini saat ini sedang ada satu program namanya program peningkatan integritas berangkat ya pun tadi menurut saya ya semakin baik tapi kami di sini enggak mau berhenti di situ saja jadi kami harus kan kita tetapkan kami itu biar cukai makin baik biar harus ya harus ya harus 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 berusaha menjadi baik dan lebih baik ya ya keimpinan kami menyebaskan bahwa integritas itu adalah faktor yang paling mendasaran untuk segala bentuk segala bisa pedigakan begitu sesuatu yang dibangun itu yang akan laku menjadi integritas itu sebagai fondasi jadi kami itu selama bulan 6 kemarin ada SN05 yang intinya untuk meningkatkan integritas beranggara disini mungkin kami butuh kerja saham butuh dukungan dari KMDRA, Fahasa, LPP dan pekerja saham ini demi kebaikan kita bersama ya, bukan semua besok, kalau besoknya baik, semoga bisa diikuti oleh usaha lain jadi kami butuh berkaitan dengan pertanyaan biobet tadi, ya kira-kira apa nih yang bisa dipikirkan dari pegawai kita dari segi layanan, dari segi identitas, ada maksudnya? ini, tapi jangan terlalu serius juga, jangan terlalu serius juga, jangan terlalu serius juga ini integritasnya terkait apa Pak ya, misalnya ada contoh kecil gitu, jadi kami mungkin bisa menilai? dan intinya kini kami nggak ingin ya ada pegawai B Cukai yang nanti mungkin menyalahgunakan yang mereka di sana, jadi ya maka sulit pengguna biasa sama teman di LPP misalnya ya, seharusnya bisa segera keluar misalnya terus ya ternyata sama teman kami malah tahan, ini pernah ada kejadian begitu nggak? oh nggak ada Pak jadi kalau saran kami sebagai pengguna saya ya Pak, mungkin perlu ada semacam training tadi itu mungkin training, atau apa ya, ISQ ya apa sih namanya kan sih? ya ISQ ya semacam gitu kalau disini kita ada training-training ya, seperti itu, jadi untuk apa namanya? men-refresh lagi teman-teman, ini kan personal Pak ya, artinya sulit kita nilai kalau secara bersinggungan setiap hari itu kan karena etitude ya kalau nggak salah aja, masalah etitude ya jadi mungkin dari saran kami dari pengguna jasa itu ke Bia Cukai Bukan Dapurnya mungkin seperti itu Pak, salah satunya training-training, edukasi-edukasi terkait dengan perilaku lah mungkin terima kasih mungkin nanti juga kami butuh bantuan dari Pak Hasan, Pak Henda dan teman-teman FPN di sana ya untuk ya kita mencoba menciptakan ikunan yang tidak itu kita tadi ya kalau memang ternyata ada pegawai kita yang berbeda Cukai yang melakukan pelanggaran ya mungkin mungkin bisa dengan segera menghubungi kami yang melakukan oleh kami langsung ya biar ini tidak betul-betul itu Pak Hasan ya kami bisa langsung mengambil tindakan yang ditutupkan biarkan sampai ini menjadi semakin besar gitu ya sehingga di pelanggaran ya akhirnya malah malah merosak sistem kerja harga hanya di peserta sendiri ya 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 jadi nanti kita mengharapkan kalau tidak apa-apa langsung saja bisa lapor ke saya di 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 tu di mét u tapi kami berharap itu tidak kami gunakan ya hahaha recruiting kamu sudah sudah tapi tiga tahun yang lalu, sekarang sudah banyak perubahan pak nah, kayaknya saya dikatakan buat kesana kayaknya segera lah, begitu kami selesai siapa misalnya banyak banget yang sudah dioprolin hari ini dan yang baru tahu juga saya sedikit banyak baru tahu udah boleh main kesana belum sih? riskos tadi itu saya baru tahu masih itu ya, masih ada syarat diketentuan kayaknya pak syarat diketentuan PCR ya? ya, PCR tapi kalau mungkin pilih-pilih mungkin tidak masuk ke mungkin masih bisa kita usahakan gitu pak tapi tentunya pakai SD ya, pakai SD iya, bukan? iya 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 tapi sementara gak bisa kesana gak kenal di sini iya 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 tapi bukan coba kali kalau aku ya pak karena emang kebetulan di kami sendiri ya di kata-kata dari ini ada gitu lah posonnya baru masuk juga baru bergabung juga nih pak sebenarnya ya mungkin semoga perlu juga ya kita main jauh kita LPP juga lumayan tuh kutong ya sekitar 2-2 jam lah dari itu maksudnya sampai capek tuh saya waktu itu penat terpotong ya itu 2 kali mimpi pak gue pulas kali ini iya 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 dua kali mimpi iya masih dua mimpi juga tapi untungnya mimpinya gak buruk itu enak yang bawahnya enak 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 waaah itu ya baik terima kasih pak hera pak hassan selamat jangan kapok mungkin lain kali kalau ada pak hassan yang berkaitan sama apa yang yang mungkin bisa kita apa ya kita omongin ya ya mungkin LPP itu punya sesuatu yang baru dibuka buka kapit baru ya mungkin juga nanti apa ya himboan sama pengusaha-pengusaha gimana sih apa ekspansi kok ekspansi apa pak namanya kayak tadi dari kertas terus jadi fiskos itu namanya apa ekstensifikasi ah kayak gitu ekspansi itu penjajah lu penjajahan hahaha mungkin BATP ini gak perlu juga mungkin melihat sistem kerja dari perusahaan yang baik jadi kita bisa mungkin mengiru yang baik yang terakhirnya bagus dari TPP itu apa yang bisa diterapkan di BATP misalnya tadi dengan perusahaan sebesar itu dengan juga karyawan tadi 50 ribu pasti ada satu sistem yang yang sangat baik lah ya bisa dengan kegiatan ya kami ada ya mungkin 100 pegawai yang dikandalkan sendiri juga dalam pengelolaan semua daya manusia pengelolaan pengelolaan apa asetnya itu membutuh membutuh apa ya perbaikan perbaikan terus terus kalau program tadi pengelolaan apa ya di refresh training mungkin bisa juga kita coba kita mungkin sebulan sekali sifatnya sudah memberikan materi mungkin kalau di RTP ada yang khas gak di 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 bentuknya gitu apakah dengan satu sistem belajar atau ada yang di luar luar biasanya NIO NIO untuk karyawan-karyawan baru karyawan yang orientasi itu masa orientasi siswa kalau kita ada training rutin setiap bulan ada seluruh karyawan akan wajib mengikuti setiap training yang sudah dibikin sama training center oh training center itu bagian dari pusat bagian dari pusat khususnya April Learning Institute ada ini apa mulai dari kepribadian juga ada kekerjaan juga ada safety security proses bisnis semua dari soft skill sampai art skill setiap 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 wajib wajib dan apa satu hari atau ada waktu trainingnya ada trainingnya yang butuh tiga hari ada yang butuh cuma satu hari yang seminggu biasanya level-level yang udah manajer banyak banyak kecil itu banyak dari satu training masalah trainingnya iya kalau sistem ada evaluasi kalau evaluasi pegawai atau evaluasi sistem perusahaan sendiri itu ada ya setiap tahun ada ya jadi kalau di kita ada pertengahan tahun er yang yaitu yang tahunan aduh yang ketahuan kita akhir tahun tahun itu dibikin idores nya di situ perkumpulan kumpul ii 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 Mungkin semester aja, semester pertolongan. Mungkin sebetulnya kurang lebih murid ya Pak? Iya, iya. Mungkin di era RPA ada sistem yang lebih baik yang mungkin bisa kita adopt gitu kelihatan kami ya. Penilaian ini, perkahwinya apa? Misalnya kalau penyakit perkahwinya bagus ya Pak? Ada juga. Ada juga. Mungkin sampai ada perkahwinya yang paling murid ya. Karena gendalang gaji, bisa juga. Oh iya. Jadi di tahunnya itu ada, nanti tergantung dari penilaian itu. Dari penilaian itu sendiri masing-masing. Nanti ini dapat poin berapa aja, poin berapa, poin berapa gitu. Bisa nilai A, B, C, B. Udah angkat ya? Udah angkat ya? Udah angkat. Ada target minimal ya ada yang harus dicatain ya? Oh nggak bisa, ya ngobrol nggak. Seru banget. Tapi ya karena ketepatasan waktu, mohon maaf di obrolannya kali ini. Saya selalu, Pak. Ya karena saya lagi. Selalu, ya. Nanti. Kami udah jauh-jauh loh ke sini, Bu. Iya. Kami nggak cepat-cepat ingin dihentikan seperti ini. Pak. Ini kondisinya. Kita berubah. Tapi yang sekarang ini kita... Pak Pak 2. Oh. Oh. Ini kita istirahat sebentar, baru Pak 2. Oke. Iya. Jadi. Begitu, Pak. Pak Endrol, Pak Asan. Terima kasih sekali lagi atas kesediaan yang datang. Terima kasih atas obrolannya yang menarik ini. Saya terserah banyak yang baru juga saya dapet di sini. Nanti kalau udah jadi, nonton ya. Iya. Gak kasih tahu. Iya dulu dong. Tahu. Gimana? Gak tahu Pak Asan, Pak. Ternyata. Di TV. Di YouTube. Di YouTube. Di YouTube. Di like kok. Subscribe. Komen dong. Oke. 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 Sumber gak boleh komen dulu. Iya. Nanti yang di sana. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Nanti gak objektif tadi. Seperti Pak. Kepala kantor. Benar. Kan temennya. Oh iya. Temennya. Jangan lupa Pak Asan. Gak ngapain temennya. Jadi bakom banyak. Nanti kami dikirimin ya. Linknya ya. Ya. Di Instagram. Becutepekanbaru. Facebook. Becutepekanbaru. Di Twitter. Becutepekanbaru. Ofc. Terus. Apa. Youtube. Becutepekanbaru. Nanti kita. Share disitu. Itu aja. Terima kasih sekali lagi. Nah. Habis lo beli tadi. Ehm. Apa. Menutupi saya dingin gak? Hahaha. Sampai ketemu. Di obrolan. Yang lain. Yang. Yang pasti gak asik. Karena kita akan mengundangkan sumber-sumber yang hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.